Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman telur-telur petani, petagang dan pecinta tanaman serta ibu-ibu yang selalu menanikan informasi terkini mengenai harga dari komoditas percabean baik itu cabe merah besar, cabe merah keriting dan juga ada cabe rawit merah kecil syukur alhamdulillah hari ini, hari Kamis sudah di tanggal 29 Februari tahun 2024 semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan juga aktivitas kita, dilancarkan juga rezekinya sehingga kita tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita di tengah harga-harga yang semakin mahal terima kasih pada teman-teman yang selalu mensupport selalu berbagi informasi mengenai harga cabe yang terjadi di daerahnya masing-masing sedangkan informasi yang kami share di sini adalah informasi yang kami beroleh pula dari asosiasi petani cabe Indonesia Kabupaten Kediri di mana adalah harga-harga yang terjadi di pasar induk barik kediri mungkin informasinya sangat sedikit dan belum bisa memuaskan turut-turut semua tapi kami harapkan bisa bermanfaat untuk hari ini apakah ada perkembangan lagi langsung saja kita informasikan daftar harga neka cabe di Kabupaten Kediri hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024 yang pertama ada cabi merah besar varietas Gada MK di angka Rp63.000 kemudian untuk varietas Simola di angka Rp61.000 ini ada penurunan sekitar Rp4.000 kemudian yang kedua ada CMK atau cabi merah keriting yang pertama ada Bos Tavi di angka Rp42.000 dan Sibat di angka Rp40.000 ini ada penurunan sekitar Rp5.000 kalau dibandingkan dengan hari kemarin dan yang terakhir ada cabi rawit merah kecil atau lombok jilik yang pertama ada Ori 212 di angka Rp37.000 kemudian Asmolo norma 3 Rp36.000 Manu atau perantul Rp30.000 lokal Kediri Rp33.000 dan Baskara Rp30.000 ini juga ada penurunan sekitar Rp6.000 itu keterangan stok atau pasukan di pasar Indopare ada CMP 10 ton CMK 2,8 ton kemudian ada CRM 41 ton pengiriman ke Jabodetabek ada CMP 1,5 ton CMK 0,5 ton CRM 4,5 ton penyerapan ke industri ada CMP 2 ton CMK 1,5 ton dan CRM 14 ton sedangkan pengiriman ke Pulau Kalimantan ada CRM 4 ton ada sedikit informasi yang bisa kami share untuk hari ini semoga ada guna dan manfaatnya buat dulu-dulu semua tetap jaga kesehatan sehingga kita tetap bisa beraktifitas dengan normal terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih